Jelang sahur dua kelompok pemuda di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah malah saling serang menggunakan benda tajam maupun batu yang dibungkus sarung. Tauran memakan korban jiwa seorang pelajar kelas 12 SMK 3 Selawi. Sempat dibawa ke RSUD Dr. Susilo Selawi, Tegal, korban meninggal akibat luka parah di kepala. 10 pemuda ditangkap dari kedua kelompok, namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Korban pada saat itu dalam keadaan kritis, kemudian dilarikan ke rumah sakit Susilo, dan sore hari tadi dinyatakan meninggal dunia. Berarti ini antar dua kelompok itu? Bisa dikatakan demikian, sampai dengan sejauh ini kami masih melakukan penyelidikan. Polisi juga memeriksa nama-nama para pelaku tauran dan tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku tauran bertambah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan. Dari Tegal, Jawa Tengah